Data laporan sementara pemantauan dan pengawasan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Utara 1. Terkonfirmasi positif corona, masih menjalani perawatan isolasi di area supe Prof. Kandau dan menunggu hasil pemeriksaan tahap ketiga 5 pasien dalam pengawasan, masih menjalani isolasi di area supe Prof. Kandau 49 orang kontak erat resiko tinggi. Mereka memiliki hubungan dengan pasien terkonfirmasi positif dan menjalani isolasi mandiri di rumah Tim Satgas COVID-19 telah mengirimkan sampel 55 orang tersebut ke Litbangkes, Jakarta dan masih menunggu hasil pemeriksaan Sementara itu, 391 orang dalam pemantauan. Mereka tersebar di sebelah kabupaten kota Mereka menjalani isolasi di rumah dan dalam pemantauan para tenaga medis